Di hari Pesta Demokrasi, ratusan pasien rumah sakit umum Bob Bazar Kota Kalianda Lampung Selatan tidak dapat menggunakan hak suara, meski sebelumnya pihak KPUD Lampung Selatan telah mendata seluruh pasien. Tidak diketahui secara jelas berapa pasien rumah sakit ini yang tidak dapat mencoblos, namun dipastikan jumlahnya mencapai ratusan orang. Pihak rumah sakit juga mengaku bahwa petugas PPS yang datang hanya memfasilitasi pasien yang berdomisili di desa Kedaton. Sedangkan pasien yang berdomisili di luar kecamatan Kalianda tidak dapat memilih. Ketua KPUD Lampung Selatan, Abdul Hafid, saat dimintai keterangan via telpon mengaku pihaknya telah mendata seluruh pasien rumah sakit. Pasien yang tidak dapat mencoblos karena terkendala formulir A5 yang seharusnya memiliki calon pemilih pada 10 April kemarin. Hal ini diduga akibat pasien tidak memiliki elektronik KTP. Sementara itu, beberapa pasien mengaku kecewa tidak dapat memilih. Kehadiran petugas pemilu yang ditunggu sejak pagi tak kunjung datang. Meski demikian, ratusan pasien hanya dapat pasrah. Ya mau nyoblos tapi ini kan keadaan sakit, di rumah sakit. Kemarin kedatangan dari petugas KPU kayaknya menanyakan nama sama namanya ibu. Berarti belum ada petugas dari... Belum. Belum.